Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait Pak Prabowo yang ditugasi Presiden Jokowi untuk menangani food estate artinya menangani lumbung pangan yang ada di Kalimantan Tengah ini cukup menarik teman-teman karena posisi Pak Prabowo itu adalah sebagai Menteri Pertahanan jadi Menteri Pertahanan yang mengurusi tentang keamanan negara jadi Menhan itu mengurusi tentang keamanan negara jadi kalau ada musuh yang datang dari luar maka ini adalah peran Pak Prabowo baik musuh dalam negeri maupun luar negeri ini tanggung jawab Pak Prabowo Subianto tetapi kali ini beda teman-teman jadi Pak Jokowi ini meminta Pak Prabowo untuk menangani yaitu food estate yaitu lumbung pangan yang ada di Kalimantan Tengah karena ini menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak namanya makan namanya beras ini adalah kebutuhan untuk seluruh rakyat Indonesia maka harus ditangani secara serius tetapi yang saya melihat ada keanehan kenapa yang menangani kok bukan dari Menteri Pertanian jadi Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo yang kemarin itu membuat karya yang heboh yaitu membuat kalung kalung antivirus corona yang kemarin menuai banyak polemik banyak perbincangan publik kenapa Menteri Pertanian ini membuat kalung antivirus corona karena kalau masyarakat kesehatan ini yang menangani tentu harusnya Menteri Kesehatan tetapi ditangani oleh Menteri Pertanian banyak orang yang menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Sahrul Yassin Limpo ini adalah hal yang aneh karena yang ditangani bukan masalah pertanian tetapi masalah kesehatan lagi-lagi ini teman-teman ini juga ada yang menurut saya cukup unik Pak Prabowo sebagai Menteri Pertanian ditugasi Presiden Jokowi untuk menangani food estate artinya lumbung pangan yang ada di Kalimantan Tengah yang seharusnya ini pekerjaan dari Menteri Pertanian bukan Menteri Pertahanan jadi ini teman-teman gaya kemimpinan Pak Jokowi yang saya pikir ya ya cukup lumayan lah artinya yang bukan bidangnya ternyata ditangani oleh orang yang menangani bidang lain seperti yang dialami oleh Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dia harus menangani masalah pangan masalah lumbung pangan nah teman-teman kalau kita berbicara tentang lumbung pangan maka kita ingat di era pemerintahan Orde Baru ketika Pak Arto memerintah selama 32 tahun ternyata ada legesi ada warisan yang saat ini masih dikenang oleh seuruh rakyat Indonesia yaitu suah sembada pangan atau lumbung pangan di era itu tahun 1984 Pak Arto ini berhasil membuat lumbung pangan nasional suah sembada pangan cukup di dalam negeri dan bahkan bisa ekspor ke luar negeri dan tahun 1985 ini Pak Arto atau pemerintah Indonesia mendapat penghargaan dari FAO yaitu sebuah lembaga pertanian dunia yang memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia atas keberhasilan yaitu suah sembada pangan jadi selama 32 tahun ada legesi yang cukup baik dan ini bisa ditiru oleh presiden-presiden berikutnya seharusnya karena itu teman-teman presiden Jokowi di era pandemi virus corona ini mungkin dia sadar bahwa di era pandemi ini banyak hal yang harus dipikirkan terutama soal makan soal beras soal pertanian ini yang harus dikenjot karena dalam situasi krisis teman-teman apapun bisa terjadi kalau kebutuhan dasar masyarakat Indonesia tidak terpenuhi terutama adalah soal makan soal kebutuhan pokok ini yang harus ditangani serius jadi krisis apapun tetapi kalau kebutuhan makan ada maka rakyat Indonesia saya pikir akan lebih enak lebih tidak melakukan aksi-aksi untuk rasa terkait kebutuhan pangan yang tersedia kalau itu tersedia tetapi kalau tidak tersedia inilah yang menimbulkan gejolak jangan sampai pandemi virus corona ini akan terjadi krisis pangan oleh karena itu Presiden Jokowi menyiapkan langkah-langkah strategis untuk membuat lumbung pangan atau food estate di Kalimantan Tengah tetapi lagi-lagi teman-teman kenapa yang harus menangani itu Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan tidak hanya Pak Prabowo teman-teman yang menangani food estate ini ada ada Menteri POPR juga ada Menteri BUMN Pak Erick Tohir ini ditugasi Presiden Jokowi menangani lumbung pangan yang ada di Kalimantan Tengah nah teman-teman ini ada artikel yang juga cukup menarik sebagai pendukung argumentasi saya tadi bahwa ada artikel di kumparan Jokowi tugaskan Prabowo garap program lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah kita lihat teman-teman gambarnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kelihatan akrab dalam pemerintahan di negara kita saat ini dua-duanya adalah anak bangsa yang dipercaya oleh rakyat Indonesia untuk memimpin negeri ini baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo Presiden Jokowi memberi tanggung jawab kepada Menhan Prabowo Subianto yang tampaknya tak berhubungan dengan sektor pertahanan Jokowi memberikan tugas kepada mantan kompetitornya di Pilpres 2019 itu untuk menangani sektor pangan jadi Pak Prabowo ditugasi oleh Presiden Jokowi untuk menangani sektor pangan yang seharusnya ini adalah tugas dari Menteri Pertanian atau mungkin Menteri Pertanian lagi sibuk ya membuat kalung antivirus corona itu ya sehingga beliau tidak diikutkan dalam program lumbung pangan nasional itu mungkin kira-kira bisa jadi teman-teman jurubicara Menhan Daniel Ansan Simon Juta mengatakan Kemenhan bakal diberi tanggung jawab untuk menangani program food estate atau lumbung pangan nasional di dua kabupaten di Kalimantan Tengah bila tak ada aral melintang menurut Daniel Presiden Jokowi didampingi Menhan Prabowo akan bertolak ke Kalimantan Tengah pada hari Kamis 9 Juli 2020 untuk meresmikan lokasi yang bakal dijadikan lumbung pangan nasional tersebut dengan adanya keterlibatan Kemenhan maka TNI akan terjun langsung di program food estate yang bakal menjadi cadangan logistik Indonesia Jadi kalau Pak Prabowo ini menangani lumbung pangan nasional maka TNI ini juga akan terjun langsung untuk mengawal untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung terhadap lumbung pangan nasional Insya Allah hari Kamis Pak Minhan dan Pak Jokowi akan meninjau lokasi di Kalimantan Tengah terkait rencana dengan food estate food estate ini akan menjadi logistik cadangan strategis bagi Indonesia yang nanti ditangani prajurit TNI kata Daniel Ansar Sumanjuta Daniel kemudian menjelaskan pentingnya program food estate ini untuk keberlangsungan pangan Indonesia merujuk survei dari merujuk survei The Economist pada tahun 2017 lalu negara Asia tak laki menjadi negara yang memiliki ketahanan pangan yang baik jadi Asia teman-teman banyak mengembangkan industri-industri yang sifatnya ini adalah manufaktur sehingga banyak meninggalkan yaitu kegiatan-kegiatan pangan memproduksi pangan ini banyak ditinggalkan beralih ke industri modern dan ini seharusnya dirahukan dua-duanya industri modern jalan tetapi sektor pangan ini juga harus dikerjakan biar balance ini yang terjadi di Asia teman-teman kemudian agar mimpi buruk itu tak terjadi kata Daniel perlahan pemerintah mulai menggalakkan berbagai program salah satunya menyulap sebuah daerah menjadi lubung padi nasional bukan hanya itu kejadian akan pentingnya peran sektor pertanian semakin menguat saat pandemi covid-19 melanda di Indonesia agar keinginan besarnya itu tercapai jokowi pun memerintahkan sejumlah menteri kabinet Indonesia maju untuk menjalankan proyek ini secara bersama-sama rencana jokowi ini diungkapkan sebelumnya oleh menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat PUPR basuki hadimulyono dalam rapat bersama komisi 5 DPR RI menteri yang ditunjuk jokowi itu diantaranya adalah menahan prabowo menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat PUPR basuki hadimulyono dan menteri badan usaha milian negara erik tohir jadi itu teman-teman jokowi memerintahkan 3 menteri yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan pertanian yaitu pak prabowo sebagai menahan kemudian menteri PUPR hadimulyono kemudian erik tohir menteri bumen yang sama-sama ini kita lihat basicnya yang saat ini ditangani bukan di pertanian tetapi kalau kita melihat teman-teman background pak prabowo memang dulu pernah di HKTI himpunan kerugian tani Indonesia jadi pak prabowo itu juga memahami terkait pertanian jadi pak prabowo sebagai seorang prajurit juga pernah menjadi seorang yang mengelola HKTI yaitu himpunan kerugian tani Indonesia tentunya pak prabowo tahu seluk beluk terkait lumbung pangan atau pengadaan pangan oleh karena itu presiden jokowi saya pikir juga tidak salah menunjuk tiga orang tetapi basicnya saat ini yang ditangani bukan pertanian kenapa kok tidak yang menangani itu adalah menteri pertanian bapak sahrul yasin limpo kemarin yang membuat program tentang kalung antivirus corona yang sebenarnya kalau menangani corona itu kan tugas dari menteri kesehatan tetapi ditangani juga oleh yasin limpo yang akan diproduksi mulai bulan depan kemudian bulan agustus dan anggarannya itu sudah disiapkan teman-teman untuk membuat kalung antivirus corona dari menteri pertanian sementara rumbung pangan nasional ini ditangani bukan dari kementerian pertanian nah ini teman-teman cukup menarik untuk kita diskusikan kenapa presiden jokowi menunjuk tiga menteri yang bukan dari menteri pertanian untuk menangani food estate di kalimantan tengah silahkan teman-teman tulis di kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman dengan penanganan lumbung pangan nasional yang ditangani bukan dari menteri pertanian kami tunggu teman-teman komentarnya di kolom komentar dan sekali lagi jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih